Aksi kejahatan yang dilakukan oleh warga Surada di Kejambatan Ternara Lombok Timur Inisial S akhirnya terhenti saat tim opsional Satwa Resursa Narkoba Polres Lombok Timur membekuknya karena mengedarkan narkoba jenis sabu. Pelaku yang diketahui merupakan seorang residivis yang telah lima kali keluar masuk penjara dalam kasus curas, cura, dan curamor ini dibekuk di rumahnya selasa siang kemarin. Dari tangan pelaku polisi mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 7,75 gram yang telah siap edar. Kesat Narkoba Polres Lombok Timur AKPI Putu Bagusuputura mengatakan pelaku mendapatkan barang haram tersebut dari seorang warga Lekor, Lombok Tengah. Yang bersangkutan berdasarkan fakta hasil penyelidikan adalah sebagai pengedar narkotika jenis sabu-sabu. Selain pengedar narkotika, setelah lakukan pemeriksaan ternyata yang bersangkutan sudah lima kali pernah masuk penjara atas kasus curat dan curas di wilayah Lombok Timur ini. Teran berbeda diungkapkan pelaku saat ditanya wartawan. Pelaku S mendapatkan barang haram tersebut dari mantan iparnya yang tinggal di Malaysia yang mengaku terpaksa menjual narkoba karena terhimpit ekonomi dan terlilit hutang. Sementara itu untuk mempertahung jawabkan perbuatannya pelaku di Jera dan Pasal 114 dan 112 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2005 tentang narkotika dan ancaman minimal 6 tahun penjara. Rohaili, Lombok TV, Lombok Timur